ini 3 bola ini masuk satu lubang pinggangnya masuk kesini semua? lo bingung kan? bingung jadi posisi satu nya gak mungkin? gak mungkin, lo lihat nya nanti oke nah ini bola 9 disini ini juga masuk nah bola 9 ini pake mulut gue sendiri bukan pake stick masuk kan pake mulut? yaa ini kuning nih ini namanya Lidha Jablay yo legends, balik lagi di channel kesalian kalian semua tempatnya kesulap profesional, pebilyar profesional duduk, nongkrong ya kan sampe belajar bilyar kali ini nah hari ini ini tamu gue nih ini seseorang yang udah nge asing lagi di dalam dunia perbilyaran dia adalah seorang legenda tapi bukan sembarang legenda ini legenda trickshot indonesia gue sulapin ya biar orangnya nongol disini 3 2 1 udah gini nih orangnya harusnya mau giniin dan lo lari kesini gak mau oke emang gak briefing oke siap 3 2 1 ya kan abang boim gimana abang boim kabarnya? baik sekarang sibuk apa? ya latihan latihan nah jadi kalo bagi kalian sambil ngajarin-ngajarin orang ya nah jadi kalo kalian yang belum tau abang boim ini saya panggilnya abang boim lah ya ini adalah seorang legenda trickshot indonesia kalo misalnya trickshot di indonesia yang kita tau cuma abang boim ini kayak gitu loh sebenernya nah jadi hari ini saya bakal main 1-2 set dengan bang boim ya abis itu nih ini permintaan saya nih saya minta bang boim untuk ngajarin subscriber saya dirumah trickshot-trickshot sedikit boleh 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 ya? oke siap kita main 1 render dulu sama bang boim mana gue pasti menang gak? ya kalian nilai sendiri menurut kalian siapa yang bakal menang? bang boim atau gue? tulis di kolom komentar oke ya kita punya satu segmen yang namanya berapa harga gear low? artinya nih kita menanyakan pebilar-pebilar profesional barang apa sih yang dibawa? mereknya apa sih? ya kan harganya berapa sih? ya kan? untuk sekarang gue pake merek feri ya yang mana ini feri? ini feri ini feri? ini stick feri udah.. bagusnya dimana nih? stick feri buat kalangan bilar bagusnya main oke udah buat pemain-pemain nasional pada pake semua oke siap-siap main gara-gara ini juga pada pake oke siap-siap mantep nih harga berapa harga? dari harga yang 5 ribu sampai harga yang 50 ribu 5 ribu itu berarti 5 juta? 5 juta 5 juta atau 50 juta? mungkin lebih ada ya oh dia siap 3 tahun sekali ngeluarin baru-ngeluarin baru karena kayunya itu dipakainya 3 tahun sekali oh oke ini buat riset udah oke buat main juga udah oke buat riset oke oke ini stick main atau stick break? stick mainin stick main? stick break gak bawa? stick break gak ada oke siap-siap ini buat stick short stick short? buat Mase Mase nah ini nih lu tau gak sih? dulu waktu gua masih bener-bener gila banget sama biliar gitu ya gua susah banget nyari orang yang punya stick khusus buat Mase ngerti ya? makanya kenapa kita kalo Mase itu cuma bisa bisa yang serong-serong gitu doang bang ya kan susah banget yang kayak gini kan ini stick Mase nih boleh gak apa? boleh-boleh oh agak berat ya dia agak berat ya ujungnya? ujungnya ya khusus buat Mase juga khusus buat Mase juga nah kalo kalian pengen belajar Mase ya serius nih serius nih buat pelajar yang pengen belajar Mase nih ya ini nih stick ini nih ini belinya tuh bikin? bikin-bikin bikin? bikin sendiri? custom abang terima? terima oke nah jadi kalo pengen punya stick Mase yang bagus berkualitas langsung nih kontak nomor telepon disini nih ya langsung hubungin orangnya ya tapi boleh dong demon dikit Mase boleh-boleh boleh ya demon dikit Mase harus senang jeeesss oke siapa break duluan sweet? sweet itu tos sweetnya gak? oh iya tau-tau gue tau gini aja ya siapa? siapa gak? yang menang bang gue ya? gak gue gak ngerti loh oh iya jadi lu mau yang ngelih juga bolanya ya kan get there bola apa tuh tadi masuk? bola tujuh tujuh mas yang bener bang kayak kayaknya bang mas kok gue udah ngomong gitu doang ngasih boleh gak ada model kayak gini memang kayak kan kasih dia mau ketes kemauuan gue ya jadi wah setelannya kayak radio 2 apa? ini udah cara mau di karung mau di karung ya mau di karung? iya bisa gak tau namanya bacot kan karung ini kasih gue dong oh gak oke eno oke eno lo eno itu aja ini gimana kalo gua drawin nih? boleh wah, asap yang rukuh kan kalian semua tadi udah ngeliat dong ya kan Bang Boy mainnya kayak apa nah sekarang gini nih, bisa gak Bang Boy mengajari kita semua gimana sih caranya ngakuin trickshot yang sederhana aja, biar penonton di rumah bisa coba juga nanti boleh, boleh tapi gini sebelum kita mulai nih, gua punya challenge buat Bang Boy main ya kan kalo misalnya hidup di Bilar itu gak ada challenge-nya gak seru bener jadi gini, gua bakal jalani meja meja, bolanya harus jalan sambil jalan, Bang Boy main pukul bolanya pake bola putih, bolanya harus bisa masuk pasti masuk, itu udah biasa masuk di bola oke, kita tes siap ya, siap ya kamera stand right dulu siap, 3,2,1 oke emang trickshot berbeda trickshot berbeda ini gua mungkin 4 bola bola 1, 2, 3 Tiga, terakhir pula sembilan. Jadi sebentar, satu kesini, dua kesitu, tiga kesitu, sembilan terakhir maksudnya. Oke siap, coba punggung. Eh, ini gua mudur ya. Jangan pakai sih, jangan pakai sih. Kalau sih emang udah terlalu sering. Jadi gimana nih? Tangan, coba. Aku udah pakai tangan. Wah, kayaknya tantangannya berat juan. Ini lu kadang-kadang bercanda. Serius, pakai tangan. Bener nih? Iya. Kalau kaya bisa, kena bola nggak kena bola itu kelihatan dari sini. Kalau kaya bisa gimana? Iya. Ini makanan gua yang bayar. Sedap. Tangan ya? Mampus deh, bang. Hup. Das! Lu bayar makan, bro. Emang salah ngantangin orang gue. Tiga belas bola gua masukin arah sini semua. Tiga belas bola bakal masuk sini sebenarnya? Dan tryin gua pukul satu, dua, tiga, empat ban. Lima ban, masukin sembilan. Masukin sembilan. Silahkan, Pak. Oke. Gua pukul ya? Ayo? Ngomong? Kasih diciran business ya? 국putus yang dan lain yang bisahere. Panik bisa berpanyakan. Oke? Siap. Oke. Satu, dua, tiga, empat, 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 empat. lepun, empat, 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 secara pulas, empat, empat. Nah, ya terakhirnya. Üat! Emang gak salah Mantap Trik yang 13 bola tadi. Ya ini udah kayak sulap bang, omnetnya bang bukan 13 bola, 14 bola sama bola putih gitu? Oiya, sama bola warna aja 14 bola… Susah gak nih bang? Ya kalo dibilang susah, susah lah kalau dibuat kampang? ya coba dulu lo pukul gak? boleh nanti gue coba, tapi gue minta diajarin dulu tekniknya, rahasianya ini 13 bulan masuk ke sini gak tau kenapa? karena ada stick sticknya mana? coba kasih lihat jadi ini stick yang dipakai untuk memuluskan aksi ini kayaknya udah kayak sulap gue demen nih sama yang ini jadi gue buka ada kita di sini sharing-sharing rahasia yaa jadi stick kita umpetin di belakang sini ya namanya ilmu itu harus dibagi-bagi ke orang siap, boleh gue pukul? boleh boleh, pukulnya tuh ada teknik khusus gak pak? ada teknik khusus, bukan pukulan lurus biasa ya kalau pukul itu cuma pelan aja semua orang bisa ini yang bikin susahnya ini mukul bola masuk ke sana semuanya ini kecepatannya speed? ya speednya kalau speednya mata kurang awas dia bisa nabrak jadi ada resiko cross gitu ya kalau pelan kemungkinan besar gak nabrak tapi ngeliatnya juga gak enak tapi kalau kencang kecepat dia ngeliatnya enak nah boleh boleh gue pukul ya bola putih di sebelah sini settingannya kayak gini ini jarak tiap bolanya? bebas aja ya itu sampai tiga satu, dua, tiga ini pasti masuk lah mungkin gak? karena si sticknya itu yang bikin pressurenya itu jadi ngerap bolanya ya jadi ada apa namanya orang bilang mungkin kalian semua itu berpikir apa sih triknya seperti ini doang dan lain sebagainya mungkin kalau kalian begitu tahu rahasia kalian kecewa dari sisi entertainment ini heboh loh ini heboh banget mungkin penonton di rumah gak tau tapi tadi waktu bang Boyum coba nih semua orang langsung lihat kesini semua ya pasti karena semua pengen ngeliat betul, karena heboh banget jadi ini jangan pernah dianggap remeh meskipun triknya itu terkesan sederhana coba dulu mungkin tidak segampang yang dipikirin gua mau coba dulu deh sekarang deh ya gua jadi penasaran kelihatannya gampang kelihatannya gampang ya cuma masukin bola udah gak? iya keker kemana bang coba? gua keker deh gua pukul sekali keker kemana? buat lu cuma 3 bola aja ya 3 bola? yang banyak-banyak bang belum segitu jagonya bang kemana? efek gak? kalau ada efek kiri kalau bisa efek kiri kalau bisa ini kelihatannya kurang bagus sekarang pertemuannya gak sih? iya lihat ya ini gua coba nih kayak apa? temponya loh jalannya itu kayak satu udah mau masuk atau satu udah mendekat ngerti ya? cuma kalau jalan cepat itu lebih menarik tadi gua masih pelan tuh masih pelan ini gua pukul 5 nih cepat nih kalau lu mau lihat boleh boleh nah ini loh terkadang kita ngeliatnya sederhana tapi caranya itu sebenarnya lebih susah gak segampang yang kita pikir empat ini gua pukul cepat oke siap ya boleh gua pukul? boleh siap nih lu ya temponya itu ya iya yang bikinin banget itu temponya ded dedededededededededah gitu yah ini kan bikin monster-security kayak gini kan ini ilmu-ilmu mahal nih bang kalau misalnya penonton di rumah nih ada yang pengen belajar gimana nih caranya nih? tinggal WA gua aja асибо gak serius gua taro disini gak apa, pergi ya Bener. Yang mau latihan, boleh. Oke, siap. Jadi, Bang Goem di sini juga buka kelas buat kalian semua yang tertarik, ya? Buat mau latihan trickshot, atau mau latihan biasa, mau siap. Oke, siap. Pokoknya nomor telefon di sini, udah dicantumkan, tinggal di contact aja, ya kan? Kok hidar hati. Thank you, bro. Siap, siap. Ada nggak trickshot yang lu bikin sendiri, yang lu ciptain sendiri? Ada. Oke, bisa tunjukin nggak berita sama? Boleh. Ini gua kasih tau ya. Ini cuma tiga bola. Tiga bola. Bola satu, bola dua, dua, tiga. Bola satu, dua, tiga. Iya. Ini tiga bola ini, masuk satu lubang. Tiga ini masuk ke sini semua, tiga bola ini? Lu bingung kan? Bingung. Jadi, misalnya posisi satu nggak mungkin? Nggak mungkin, lu lihatnya nanti. Oke. Nah, ini bola sembilan di sini. Ini juga masuk. Bola sembilan masuk? Sekali. Tiga bola satu lubang, sama sembilan. Tiga bola satu lubang, sama bola sembilan. Nah, bola sembilan ini pakai mulutku sendiri. Bukan pakai stick. Masukkan pakai mulut. Iya. Oh, siap. Ini unik nih. Ini unik. Ini. Ini namanya Lidah Jablai. Ini namanya Lidah Jablai. video kita hari ini. Jangan lupa nonton collab gue dengan atlet biler yang lain. Gue bakal taruh videonya di sini. Kalau kalian pengen bisa sulap yang visual seperti ini nih, gue bakal taruh video di sini. Bukan yang ini. Ini bunga. Ya? Tapi gue bakal taruh video di sebelah sini. Ingat satu hal. Be kind to one another. Nama gue Rinko Faisroy. Sampai jumpa. Bye-bye. Alright. Terima kasih.